semua bahan dimixer kecuali mentega cair setelah semua bahan dimixer sampai berwarna putih kental lalu masukkan mentega cair dan kita aduk balik jadi diaduk balik dari bawah ke atas masukkan secara bertahap mentega cairnya setelah adonannya rata kita masukkan ke dalam loyang yang telah diolesi mentega dan sedikit tepung kita masukkan dengan rata ke dalam loyang tersebut lalu nanti akan kita oven dengan suhu 180 derajat celsius selama 25 menit atau tergantung pada oven masing-masing lalu kita keluarkan dan hasilnya akan seperti ini lalu kita balik dan olesi selai dan kita gulung perlahan hasilnya akan seperti ini selamat menikmati